Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Ensign The Darkness 2010 Tidak pernah lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang disekap di tempat misterius Tidak diketahui pasti wanita ini siapa dan disekap oleh siapa Tapi yang jelas pria tersebut memanggilnya dengan nama Camilla Setelah scene tersebut, kita pun langsung dialihkan kepada pemandangan dari sebuah daerah terpencil di negara Argentina Yang dimana wilayah ini sedang dikunjungi oleh dua orang wanita Kedua wanita tersebut terdiri dari wanita berambut pirang yang bernama Stephanie Dan juga wanita berambut coklat yang bernama Ellie Stephanie bersama Ellie sudah berada di negara ini selama 6 hari Dan hari ini adalah hari terakhir mereka untuk berlibur sebelum pulang ke Amerika Tapi sebelum benar-benar pulang, mereka berniat untuk menghabiskan satu malam yang tersisa Dengan menginap di sebuah desa yang bernama Las Cuevas Desa ini sendiri sangat dekat dengan wilayah perairan yang menjadi perbatasan antara negara Argentina dengan negara Paraguay Dan konon, di wilayah perbatasan itulah banyak sekali turis-turis wanita yang hilang begitu saja Tanpa diketahui jejaknya sama sekali Singkat waktu, mereka pun memutuskan untuk menginap satu malam di sebuah hotel sederhana Sesuai dengan wilayahnya, hotel itu tidak terlalu memakan biaya bagi Stephanie maupun Ellie Apalagi dengan sisa budget mereka yang tidaklah cukup banyak di hari terakhir Ditambah lagi, mereka juga harus mengejar keberangkatan bis pada esok hari Yang dimana bis itu hanya tersedia di jam 8 pagi Setiba di kamar hotel, mereka pun langsung memilih ranjang masing-masing Dan segera bersiap untuk membersihkan badan setelahnya Merasa nggak ada lagi kegiatan yang bisa mereka lakukan di hari terakhir ini Si Ellie malah ngide untuk mengajak Stephanie menghabiskan waktu di sebuah bar Tanpa membawa pasangan sama sekali Ellie merasa kalau kegiatan berlibur mereka sangatlah sepi Dan ia berniat untuk mencari teman ngobrol Awalnya sih, memang belum terjadi hal-hal aneh sama sekali ya Dikarenakan Stephanie tidak begitu suka dengan tempat-tempat kayak begini Apalagi nongkrong-nongkrong bareng orang nggak jelas Sangat berbeda dengan Ellie yang belum apa-apa Udah asik sendiri Dan ia langsung tertarik dengan seorang pria berambut ikal Alhasil, Ellie pun berkata kalau ia akan bergerak sebentar lagi Sambil menyuruh Stephanie untuk mendekati seorang pria yang baru saja datang Memang, Stephanie merasa kalau pria yang baru datang itu terlihat lebih dewasa Namun, hal tersebut tetap saja tidaklah membuat Stephanie bisa berani seperti Ellie Begitupun halnya dengan pria tersebut yang sama sekali tidak terlihat ingin mencari teman di bar ini Melainkan ia malah terlihat sibuk dengan wajah kebingungan Tapi yang lebih bikin kaget, baru aja Stephanie meleng sedikit Eh, si Ellie udah tidak terlihat lagi keberadaannya Dan hal tersebut jelas membuat Stephanie syok dalam sekejap Walaupun pada kenyataannya, Ellie sudah berada di luar bar Sambil bermesra-mesraan bersama si pria berambut ikal yang bernama Cucu Karena udah dicuekin, Stephanie pun mulai ngerasa bodo amat pada mami itu Dan ia langsung berniat untuk kembali ke kamar hotel Di saat waktu sudah menunjukkan pukul 3 subuh Si Ellie masih saja berduaan sama Cucu yang udah liar parah Dari situlah, Stephanie langsung memaksa Ellie untuk masuk ke kamar Dan Cucu malah merasa tidak senang Tapi, Cucu tidak bisa lagi berbuat banyak ketika si pria misterius yang ada di bar Langsung mengancamnya dengan serius Usut punya usut, ternyata pria itu juga menginap di hotel ini Dan diketahui kalau namanya adalah Michael Lalu, hari pun berganti Yang sialnya, Stephanie bersama Ellie malah telat bangun Padahal bus keberangkatan hanya datang satu kali di jam 8 pagi Yang ujung-ujungnya mereka pun harus tertinggal oleh bus tersebut Emang benar-benar kecerobohan yang luar biasa Kalau kayak gini kan jadinya mereka berdua gak bisa pulang Dan tiket pesawat mau gak mau harus hangus secara sia-sia Ditambah lagi, mereka juga gak memiliki uang yang cukup untuk membeli tiket pesawat yang baru Merasa udah swe, Stephanie pun langsung mengajak Ellie untuk menenangkan diri di sebuah tempat wisata yang bernama Kaskadas Tempat ini terkenal dengan air terjunnya yang bisa dinikmati tanpa membayar sepeserpun uang Ya, tapi meskipun gratis Hal tersebut tidaklah menjamin bahwa terdapat banyak bangunjung yang juga pergi ke tempat tersebut Tapi apa boleh buat, namanya juga turis Jadinya mereka pun malah menikmati suasana sepi dan bahkan merasa nyaman untuk berada di sini Sampai-sampai, Stephanie bersama Ellie berencana untuk berjemur saja sambil menyambut sore hari Di saat lagi asik bersantai-santai, si Ellie malah berkata kalau Stephanie adalah orang idiot yang tidak bisa lepas dari masa lalu Dikarenakan ia masih saja memikirkan mantan kekasihnya yang sudah berselingkuh Jelas hal tersebut pun langsung memicu perdebatan di antara mereka berdua Apalagi Stephanie sendiri menegaskan kalau ia tidak ingin lagi untuk membahas hal tersebut Alhasil, moodnya Stephanie mulai buyar dalam sekejap Yang dimana ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu serta meninggalkan Ellie sendirian saja Memang luar biasa ya Udah tahu lagi berada di negara orang Eh, masih saja ada acara ninggalin teman seorang diri tanpa pemikiran yang matang Singkat cerita, hari pun sudah berlalu ke sore hari dan si Stephanie mulai merasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan kepada Ellie Sejauh ini sih, si Ellie memang masih berjemur di dekat air terjun itu sambil dengerin musik Tapi entah kenapa, ia merasa kalau ada seseorang yang sedang mengintainya Sampai-sampai ia langsung bergegas mengirim pesan kepada Stephanie untuk bertemu di cafe langganan mereka Namun sial, baru aja Ellie ingin pergi dari tempat itu Eh, tiba-tiba ia malah diserang dalam sekejap Seketika itu juga, scene langsung berganti kepada Stephanie yang tidak melihat Ellie di cafe tersebut Dan dari sinilah, Stephanie pun merasa dikerjai oleh si Ellie Apalagi nggak ada angin, nggak ada hujan Michael juga terlihat sedang berada di cafe itu Yang lebih anehnya, secara diam-diam Michael juga mengikuti Stephanie yang kembali datang ke wisata air terjun Entah apa yang akan dilakukan oleh Michael Tapi yang jelas, ia berkata kalau dirinya tidak akan macam-macam Melainkan hanya ingin berniat untuk membantu Stephanie Dan benar saja, Stephanie sangatlah membutuhkan bantuan ketika ia sadar kalau handphonenya Ellie cuma tergeletak di atas tanah Dari situasi itulah, Stephanie langsung memanggil polisi setempat untuk membantunya melacak keberadaan Ellie Yang bikin kaget, ternyata Michael udah kenal dengan si polisi yang dimana polisi tersebut dikenal dengan nama Kalko Dengan datangnya Kalko di tempat ini, Stephanie sangat berharap kalau ia akan segera mengetahui keberadaannya Ellie Meskipun Kalko sendiri tidak berani membuat janji kepada Stephanie Dikarenakan sudah banyak sekali kasus hilangnya turis perempuan di wilayah tersebut Oleh karena itulah, Stephanie mau nggak mau harus ikut dulu ke kantor polisi Demi membuat surat laporan yang akan dikirim kepada polisi pusat Sepulang dari kantor polisi, Stephanie tidaklah berhenti begitu saja Yang dimana ia terus bertanya ke warga sekitar mengenai keberadaan Ellie Dan yang bikin aneh, seluruh warga sama sekali tidak merespon pertanyaannya Stephanie Melainkan mereka malah langsung ngumpet di rumahnya masing-masing Tapi dari situlah Stephanie pun nggak sengaja melihat keberadaan cucu Yang terlihat panik dan langsung berlari begitu saja Jelas gerak-gerik cucu langsung menandakan bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya Apalagi ia malah terus menghindar dari kejaran Stephanie Ya mau nggak mau Stephanie cuma bisa kembali ke hotel pada saat itu Sambil berencana untuk masuk ke kamarnya Michael yang tidak terkunci Dengan rasa curiga yang sangat tinggi, Stephanie pun sengaja untuk mengobrak-ngabrik isi tasnya Michael Yang dimana ia langsung kaget setelah melihat gelang milik Ellie bisa berada di dalam tasnya Tanpa basa-basi lagi, Stephanie langsung bergegas untuk mengadukan hal tersebut kepada Kalko Yang mulai berencana untuk mengumpulkan bukti-bukti pada esok hari Kemudian Stephanie yang tidak sabaran malah nekat untuk memakai mobilnya si pemilik hotel Demi mengikuti cucu yang baru saja melintas di depannya Kilometer demi kilometer sudah lah dilewati oleh Stephanie Dan sampailah ia ke suatu wilayah tertutup di penghujung negara Argentina Terlihat jelas kalau wilayah ini sudah lah ditinggal pergi oleh para masyarakat Apalagi suasananya juga mencekam dari ujung ke ujung Namun tiba-tiba, di tengah pencariannya Stephanie malah tidak sengaja berpapasan dengan Michael yang juga berada di situ Sampai-sampai Stephanie langsung ketakutan sendiri Meskipun pada saat itu juga lah Michael menjelaskan kalau ia tidak bertindak aneh-aneh sedari awal Dan gelang yang berada di dalam tasnya adalah gelang yang juga dipakai oleh pacarnya yang bernama Camille Dari sinilah terkuak sudah kalau Michael juga merupakan seorang turis di negara ini Tapi ia tidak berniat untuk pulang ke negara asal Setelah menyadari kalau pacarnya sudah lah dibawa kabur oleh orang misterius Maka dari itu Michael juga kenal dengan Kalko si polisi Dikarenakan ia juga sempat melaporkan hal ini Tapi tetap saja, sampai hari ini dan juga detik ini Michael masih belum mendapatkan kepastian mengenai keberadaan pacarnya Dengan masalah yang serupa, mereka pun memutuskan untuk berpencara satu sama lain sambil terus menyusuri wilayah ini secara perlahan Tidak lama dari itu, Michael yang sudah berpencar pun mulai menyadari kedatangan Kalko Yang sengaja memberikan informasi kalau polisi pusat sudah menerima laporan mereka Kalko juga berkata kalau para personilnya terus bekerja keras untuk mencari tanda-tanda mengenai keberadaan Camille maupun Ellie Sedangkan di sisi lain, Stephanie mulai berjalan ke wilayah pesisir yang dimana di daerah itu cuma terdapat sebuah bangunan tua Tanpa pikir panjang, ia pun masuk ke bangunan tersebut Dan mengejutkannya, Stephanie mulai yakin kalau Cucolah biang kerok dari semua ini Tidak perlu bukti yang bertele-tele, dari sini terlihat jelas kalau Ellie sedang disekap oleh si Cucol Mau gak mau, Stephanie pun langsung mematikan genset yang diandalkan Cucol selama ini Dengan harapan ia bisa mengendap-endap untuk membebaskan Ellie Yang benar saja, dari momen tersebutlah, Stephanie pun berhasil membebaskan Ellie Meski pada akhirnya, Cucol juga menyadari perbuatan itu Bisa dipastikan, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Stephanie maupun Ellie pada saat ini Selain berlari sekencang-kencangnya dari kejaran Cucol Beruntung, mereka pun berpapasan dengan mobilnya Kalko yang sedang melintas Dan dari situlah, si Ellie malah kena dorong oleh si Cucol Sampai-sampai, kepalanya terbentur batu serta tewas di tempat Entah kesialan apa yang Stephanie dapatkan Tapi yang jelas, usahanya tidaklah berarti sama sekali Setelah ia sadar kalau terdapat paspor si Camille di dalam mobilnya Kalko Ya, bisa dipastikan, Kalko bukanlah polisi baik-baik Melainkan dirinya tersebut sudah bekerja sama dengan Cucol Sialnya, dengan mengandalkan kepanikan Michael, Kalko pun berkata kalau ia akan menukar keberadaan Camille dengan Stephanie Yang ujung-ujungnya, Michael setuju dengan hal tersebut dan dari situlah si Michael langsung ditembak mati oleh Kalko sendiri Di malam itu juga lah, Stephanie langsung dibawa pergi dengan sebuah kapal Yang dimana si polisi munafik sudah berjanji dengan seorang pria berwarga negara Paraguay Yang tidak lain tidak bukan Selama ini, Kalko sudah menjalankan bisnis perdagangan manusia secara diam-diam Serta ia juga sudah mengancam seluruh warga untuk tutup mulut Merasa tidak ada lagi kesempatan lain Stephanie pun nekat untuk menyerang Cucol secara diam-diam Dan juga menceburkan diri pada saat itu Atas perilaku itulah, tali yang menyakap Stephanie pun langsung tersangkut ke baling-baling kapal Dan seketika itu juga, Kalko mulai menyadari perbuatan Stephanie Beruntungnya, Cucol sama sekali tidak bisa berenang Yang dimana kali ini ia harus tewas begitu saja setelah terjerat di sebuah jaring dan tenggelam setelahnya Dengan perlarian yang sedang berlangsung, Stephanie pun tidak bisa kabur lebih jauh Setelah keberadaannya sudah ditunggu oleh seorang pria Bisa dipastikan, pria tersebutlah yang berniat untuk membeli Stephanie dari tangan Kalko Setelah di-headshot oleh Kalko secara cuma-cuma Ya, kalau udah kayak begini sih, gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Stephanie Selain sembunyi di dalam celah-celah rumah dari warga tersebut Meskipun pada akhirnya, keberadaan Stephanie harus disadari oleh Kalko yang udah murka semurka-murkanya Tapi kali ini, kesialan tidaklah lagi berada di tangan Stephanie Melainkan Kalko lah yang harus tewas pada saat itu setelah ditembak oleh Stephanie Kemudian, setelah peristiwa itu, Stephanie yang terus berjalan tanpa membawa apa-apa mulai dihampiri oleh sebuah mobil Dengan rasa trauma yang sudah mendalam, Stephanie pun langsung bersiap-siap dengan sebuah batu yang sengaja ia ambil di pinggir jalan Namun, batu itu ternyata tidaklah berguna sama sekali Setelah Stephanie diberitahu kalau ia baru aja dijemput oleh kepolisian negara Paraguay Dengan kata lain, keberadaan Stephanie sudah dijamin aman pada saat ini Dan dirinya sendirilah yang akan menjadi pembuat laporan atas tragedi yang menimpa Ellie, Michael, beserta Camille Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Ensune The Darkness 2010 Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue nanti cabut dulu Dadah